Intro Mega bintang sepak bola dunia, Cristiano Ronaldo membantah rumor yang menyatakan dirinya akan bergabung dengan klub Arab Saudi, Alnas. Hal itu disampaikan sang pemain setelah Portugal mempermalukan Swiss dengan skor 6-1 di laga babak 16 besar. Sebelumnya Ronaldo dikabarkan sudah setuju untuk menandatangani tawaran kontrak yang diberikan klub Arab Saudi itu. Sang pemain 37 tahun itu memang kini tengah berstatus sebagai pemain tanpa klub usai dilepas Manchester United. Tetapi Ronaldo sudah buka suara terkait rumor kepindahannya ke Alnas. Tidak, itu tidak benar, kata Ronaldo dilansir SPN. Sempat ada sejumlah laporan yang menyebut kalau Ronaldo sudah sepakat untuk menandatangani kontrak berdurasi 2,5 tahun di Alnas. Ia pun dikabarkan akan main di Alnas bermulai 1 Januari 2023 mendatang. Terlebih kontrak tersebut dilaporkan bernilai fantastis. Tak tanggung-tanggung, Alnas dipercaya akan memberikan kontrak bernilai 3,2 triliun rupiah per musim untuk bisa mendatangkan pemenang 5 penghargaan Ballon d'Or tersebut. Meski tawaran Alnas sementara adalah yang terbaik dan satu-satunya yang dimiliki Ronaldo. Ia mengonfirmasi kalau belum menandatangani kontrak dengan klub manapun. Ini bukan kali pertama Alnas terberupaya untuk mendatangkan Ronaldo. Dilansir ESPN, pada bursa transfer sebelumnya, klub tersebut dilaporkan sempat menawarkan mahar senilai 490 miliar rupiah dan 4,4 triliun rupiah ke Manchester United. Namun tawaran tersebut ditolak Ronaldo karena masih ingin bermain di level tertinggi. Sempat juga ada ketertarikan dari Atletico Madrid dan Bayern Munich pada musim panas lalu. Tetapi, keduanya tidak melempar tawaran resmi sehingga Ronaldo memutuskan bertahan di Old Trafford. Ronaldo dikabarkan akan fokus pada Piala Dunia 2022 bersama timnas Portugal lebih dulu. Nanti, kalau sudah selesai, istimul Real Madrid itu baru akan menentukan di mana dia akan melanjutkan karya. Ronaldo tampil sebagai starter di tiga pertandingan fase grup dan mencetak satu gol. Tetapi, ia mulai dari bangku cadangan saat melawan Swiss di babak 16 besar Piala Dunia 2022. Ronaldo baru dimasukkan di menit 74 menggantikan Goncalo Ramos yang mencetak tiga gol di pertandingan tersebut. Terima kasih telah menonton!